Tidak semua nikmat yang kita peroleh kita ceritakan Lalu nikmat mana yang harus kita ceritakan ini? Maka kita lihat kembali dong Ketujuan utama daripada kita menceritakan nikmat itu untuk apa sih? Kan tadi sebagai rasa syukur juga agar orang lain mengikuti apa yang kita lakukan Nah kalau kita ceritakan nikmat-nikmat dunia Masa kita mengharap orang lain agar Misalkan kita punya nikmat Allah berikan kepada kita mobil Allah karenakan kita rumah baru Kita cerita ke orang lain Masa kita memotivasi mereka untuk beli mobil Kita memotivasi mereka untuk beli rumah baru kan tidak Maka yang pertama adalah kita ceritakan nikmat-nikmat yang kaitannya dengan amal ibadah kita Amal ibadah kita seperti hanya kita mampu untuk kehadiran majlis ilmu Ceritakan, tidak apa-apa Kita bisa mampu menghatapkan Al-Quran dalam satu bulan Ceritakan Tapi nanti biar kita tidak terjerumus pada penyakit ria, pamer, ada nanti tipsnya Yang penting paham dulu Itu ceritakan semua Tapi jangan sekali-kali ceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi Kalau kita ingin selamat Namanya orang itu kan hatinya berbeda-beda Walaupun misalnya kita yakini dia adalah orang yang tidak akan iri dengan kita Kemudian juga dia tidak akan menceritakan yang tidak baik kepada orang lain tentang apa yang kita ceritakan Tapi kita harus wanti-wanti dong Kita harus berhati-hati Itu yang pertama Kita ceritakan nikmat-nikmat yang kaitannya dengan dunia saja Agar tujuan kita juga terlaksanakan agar mereka termotivasi untuk beribadah Bukan termotivasi untuk mengumpulkan harta duniawi Kemudian yang kedua adalah Niat untuk mencurahkan rasa syukur dan berharap orang lain melakukan yang serupa ini Kembali ke niat kita Taha dus biar ni'mah Hakikat daripada Taha dus biar ni'mah Yaitu juga termasuk upaya kita agar bersyukur pada Allah Karena syukur itu kan ada tiga Ada syukur bilisan, syukur bil-yantikor, syukur bil-fi'il Termasuk kategori syukur bilisan adalah Yaitu Taha dus biar ni'mah Kita ceritakan nikmat-nikmat yang orang Kita dapat dari Allah SWT Baik Niatnya untuk itu Bukan untuk yang lain Bukan untuk bangga-bangga Oh saya bisa sholat malam Saya bisa puasa Saya bisa ini, saya bisa itu Saya dapat ini, saya bisa dapat itu Jangan Tapi kita semata-mata ceritakan itu adalah Karena kita pengen ingat bahwa ini adalah datang dari Allah Kita pengen mensyukurin nikmat-nikmat ini Kemudian yang ketiga adalah Diceritakan kepada orang yang kita percayai Maka tidak semua orang kita ceritakan Nyemat-nikmat ini kepada mereka Jangan, awas, hati-hati Ada orang-orang yang jahat Ada orang-orang yang dibalik kita Orang-orang yang benci dengan kita Orang-orang yang dengki dengan kita Maka jangan kita sembrono Ceritakan kepada siapapun Terlebih nikmat-nikmat kita Awas ya Karena Kepada saudaramu yang kau percayai Awas ada 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 Atau dalam kalimat lainnya Dari Amr bin Maimun juga sama Jadi ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita Bahwa tidak semua orang Kita ceritakan nikmat kita pada mereka Tapi hanya orang-orang yang kita yakini Dia itu adalah amanah Dia Tidak ada Kotoran hati Iri, dengki, dan lain sebagainya Tidak mengumbar Keberlihatan-keberlihatan orang lain Dan kita pun yakini bahwa Dia orang-orang yang Yang dekat dengan Allah ya Artinya Orang yang Tidak Tidak melanggar Perintah Allah Larangan-larangan Allah Tidak dilanggar Karena banyak sekali orang yang Mohon maaf ya Walaupun dia ahli ibadah Akan tetapi dalam urusan amanat Dia tidak Amanah ya Tidak dipercaya Mulutnya suka Membicarakan kejelekan orang lain Mohon maaf kalau kita menceritakan nikmat-nikmat kita Terkadang yang diceritakan lagi itu adalah Berbeda Kadang kita menceritakan 500 kalimat Bisa itu yang disampaikan itu sampai 1000 kalimat Kan gitu Ya Jadi Berhati-hati dalam memilih orang Untuk kita Ceritakan nikmat-nikmat kita Kepada mereka Harus orang yang kita percayai Bahwa dia adalah orang yang menjaga amanah Dan dia juga Bakal kita yakini Akan termotivasi Kalau saya cerita seperti ini Dia akan termotivasi Kita yakin bahwa dia itu orang yang ketengan Allah Guru pada muridnya Kemudian Atau sahabat karibnya itu Sahabat majelisnya Ini juga dalam rangka kita saling mengingatkan Karena Allah Kamu sudah saat malam Bisa belum? Belum Alhamdulillah saya sih Sudah bisa saat malam Alhamdulillah saya sih Sudah bisa Ngaji sama ustad ini Jadi bisa termotivasi Temannya itu Jadi tidak sembarang orang ya Kita ceritakan Hanya orang-orang yang kita percayai saja Dan Luar biasa Apalagi Di perkumpulan-perkumpulan Yang Di situ dihadiri oleh banyak orang Maka sebaiknya kita hindari Jangan kita bahas masalah ini Ini ketika kita pribadi Kita mudah dengan teman kita Kita ceritakan itu Karena Zaman dulu pun sama Zaman dulu Tidak diceritakan Berbeda ya Berbeda zaman dulu Orang-orang sahabat Mereka hatinya hati-hati yang bersih Hati yang bersih Iman yang Kuat Iman yang kokoh Maka wajar-wajar saja Ketika Mereka Begitu mudah untuk mempubliskan Nikmat-nikmat Kepada Teman-temannya Para sahabat Berbeda zaman sekarang Mohon maaf ya Mohon maaf Kalau kita gak hati-hati saja Banyak sekali Diksirin kita itu Orang-orang yang Fasik Kita khusus Cuman Ini agar kita tahu saja Bahwa banyak sekali Diksirin kita Orang-orang yang Masya Allah Tidak sholat Ini hubungan dengan Allah saja Seperti itu kan Apalagi hubungan dengan Manusia gitu kan Sama Allah jadi langgar Apalagi sama kita Takut Itu ya Kemudian Terakhir adalah Yakin Tidak akan ada mudorot Salah satu mudorot yang dikhawatirkan adalah Baik mudorot untuk kita Atau dari kita Ataupun dari orang lain Mudorot Dari kita itu adalah Bangga Kalau kita ini Tipe-tipe orang yang Suka Membagang-bagakan amal Ya janganlah Kita sendiri yang bisa Mengetahui itu semua Kita sendiri yang bisa Mengetahui kekurangan kita Kita kan Punya titik kelemahan Setiap orang punya Titik kelemahan Termasuk kita sendiri ya Ada yang titik kelemahannya Di mulutnya Ya itu tadi Ya Ada yang Titik kelemahannya Di telinganya gitu kan Sering mendengarnya Haram Ataupun di matanya Gitu Ada juga orang yang kekurangannya itu tadi Dia suka membagang-bagakan amalnya Maka Jangan sekali-kali ya Untuk Membicarakan Kelebihan-kelebihannya Pada orang lain Karena takut masuk ke bab Fakir Bangga dengan amalnya Ini Bahaya Dia akan lakukan dosa lain Dan lebih besar Bangga dengan amal Jangan Karena Dalam hadis juga Dikatakan Awas Termasuk ini dari kita ya Dari kita Dari kita yaitu Takut Bahwa kita akan termus kepada Perbuatan Bangga dengan amal Ataupun dari orang lain Takutnya ada orang yang mendengki Ketika mendengar Cerita dari kita Ya Karena Apa Inakulah Dinyamatin Maksud ya Sungguhnya setiap pemilik Nikmatan itu Akan dihasadi Ya Didengki Maka Tadi Jadi kita Harus bisa memilih Memilih Yang tepat Untuk kita ceritakan Nikmatan itu Pada orang lain Terima kasih Terima kasih.